Intro Logika hukumnya ketika kita menganggap bahwa Benzu itu adalah singkatan dari Benny Sujono Harusnya semuanya kan dibatalkan karena tidak boleh kita menggunakan brand orang lain Itu yang kami mau sampaikan Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen hukum yang ada Yang kami miliki Bensu itu yang punya penetapan nama singkatan itu Bensu hanya Ruben Omsu Sesuai dengan keputusan penetapan pengalaman negeri Jakarta Selatan Jadi amar keputusan ini jelas menetapkan Menetapkan nama Bensu merupakan singkatan dari Ruben Omsu jelas Bandingkan dengan perubahan nama yang mereka lakukan Yang mereka lakukan perubahan namanya adalah Benito menjadi Benny Sujono Bukan Bensu Cuma mereka sendiri memberikan singkatan Benny Sujono adalah Bensu Tapi secara legal Mereka tidak punya legalitas untuk menggunakan singkatan Bensu Karena yang punya legalitas untuk singkatan Bensu adalah Ruben Omsu Berdasarkan penetapan pengalaman negeri Jakarta Selatan Berarti bedanya penetapan pengalaman negeri Jakarta Selatan itu Menegahkan Bensu itu sebagai kata mandiri Bensu gitu Bang ya Bukan singkatan Sementara yang sebelah Bensu itu merasa singkatan dari Benny Sujono Oh dia menyingkat sendiri Tapi kalau secara legalitas kan hanya Benito merubah menjadi Benny Sujono Kalau penetapannya kita Bensu merupakan ingkatan Nah jadi tidak ada Bensu Nah ditambah lagi First two filenya kami itu adalah Brand Bensu yang sudah ada sejak tahun 2015 Sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang 20 tahun 2016 Yang menyatakan boleh dialihkan Atau diambil alih Dengan syarat-syarat diantaranya perjanjian Itu sudah dialihkan ke kami Jadi berarti oleh karena itu berlaku sejak tahun 2015 Pemilik dari persatuan penyakit Bensu itu Merit Bensu itu adalah Pengambil alihannya dia Bang berarti kan kalau Anda awal ini Nama Bensu dan Mikro Benonsu Berarti kenapa kok bisa sertifikat Anda punya juga Bensu juga Itu yang harusnya ditanyakan kepada DJKI Kenapa ada sertifikat yang sama dikeluarkan untuk dua orang yang berbeda Padahal kalau menurut aturannya Tanpa seizin daripada pemilik Merit Bensu Tidak boleh ada orang lain yang menggunakan nama Bensu itu Baik sebagian ataupun keseluruhannya Tapi tingkatannya kan ada Nah itulah yang membuat kami mengugat Agar itu dibatalkan Mereka rekonvensi Nah rekonvensinya mereka dikabulkan Dengan pertimbangannya Kalau saya tidak salah baca Salah satu diantaranya adalah First two file itu dihitung dari sejak Mereka mendaftarkan Mendaftarkan ketika masih dalam suasana kerjasama bertiga itu Yang sudah menyatakan dalam patah satunya akan menggunakan brand Ayam Gebrek Bensu itu Ya terlalu sudah didaftarkan Tidak ada persesuaian Mereka akhirnya pisah Ini tetap jalan dengan PT Ayam Gebrek Bensu Jono Dan tetap meneruskan pendaftaran yang Gebrek Ayam Gebrek Bensu Jordi dengan Ruben Bikin Gebrek Bensu Jono juga mendaftarkan Tentu ini lebih dulu dong Daripada ini Tapi kan dasar daripada first two file itu kan Karena ini bicara mengenai masalah Bensunya Bukan Gebreknya Bukan I.M.nya Harusnya first two file-nya adalah Bensu yang sudah ada sejak tahun 2015 Dan tidak bisa dikatakan ini tidak berpikir baik Karena ini tentu peralian itu berpikir baik Yang memiliki merek rela menyerahkannya Dan orang yang satu Rela menerimanya Dan sudah disahkan oleh kementerian Bang, dengan polemik ini ada kerugian yang dialami sama Ruben gak bang? Kerugian pasti ada Ya, salah satu pasti kerugian imatril Ya, karena pada awal-awalnya Ketika itu naik ke permukaan beritanya itu Dan informasi itu yang kami juga belum dapat Mereka dapat Ya, kemudian naik ke permukaan Masyarakat langsung menganggap bahwa Ruben adalah orang yang plagiat Atau orang yang mencuri Nama Mencuri Apa namanya itu Bisnis itu Kan begitu Ini kan membuat ada kerugian imatril Ada tekanan fisikis Ruben gak berani kemana-mana Gak berani ketemu teman-teman media Karena dia merasa terpocokkan Kan begitulah kira-kira intinya Itu kerugiannya Belum lagi Misalnya kemudian Kalau misalnya ada mitra-mitra Yang kemudian terganggu dengan pemberian itu Dan kemudian Mitra-mitra itu Kemudian ingin mempersoalkan Atau ingin Apa namanya itu Membahas ulang Tentang hal-hal yang dikerjasamakan Kan begitulah Nah, tapi Setelah kita menggunakan hak jawab kita Kita mengklarifikasi semuanya Bahwa kita bukan Omong doang Tapi karena ada fakta-fakta hukum yang seperti ini Makanya kita berani menggunakan nama Gebrek Bensu itu Dan juga Karena masih ada tersisa Dua setelikat di kelas 43 Sehingga restoran kami tetap masih bisa menggunakan nama Gebrek Bensu Tentu itu sedikit Merdam Ya, tapi kalau masalah kerugian Pasti awalnya ada Kerugian itu ketika berita itu naik menjadi trending Yang semuanya Menghujat Ruben Onsu Kalau kita bicara menerima setelah upaya hukum Dengan sudah selesainya upaya hukum biasa Dengan keluarnya putusan di tingkat mahkamah agung Yang menolak permohonan kasasi kami Maka yang tersisa hanya upaya hukum luar biasa Yaitu melalui peninjauan kembali Tapi sudah siap untuk di Sudah siap untuk melengkapi dokumen-dokumen itu Tapi kalau mengenai masalah bagaimana bentuknya Kan kami masih menunggu Relas Pembergantuan putusan Dan lebih penting lagi Kami kan lagi menunggu salian putusan Bagaimana kita mau buat PK Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang mau kita komentari Apa yang mau kita Minta ditinjau kembali Pastikan itu kan harus ada putusannya Makanya begitu putusannya ada Kami akan baca Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Itu yang didasarkan untuk mengajukan PK Tergantung putusannya Kapan kami terima Tapi kalau mengenai masalah aturan hukumnya Kan kita boleh mengajukan itu kan Selama-lamanya 180 hari Sejak putusan itu diterima Bang menengahi kabar bang Bahwa Ruben atau Jordi menempatkan orang di dapur Dan pada saat perjanjian itu batal Ikut keluar ini bagaimana bang Sekarang kan seperti ini mas Saya kira kan masing-masing orang kan ketika bekerja sama Itu tentu sah-sah saja Kalau misalnya mereka juga membawa orang-orang yang ikut bekerja dalam tim itu Kan gak mungkin mereka bekerja bertiga Hak mereka sama Jadi kan pasti haknya Jordi juga sama dong Untuk merekut orang untuk bekerja di usaha itu Sama juga seperti hak yang dimiliki oleh mitra kerja yang lain Kalau misalnya kemudian Jordinya Gak ada kesesuaian dan kemudian memilih untuk mundur Kira-kira wajar apa tidak Kalau ada orang yang bekerja di situ Karena ikut Jordi juga ikut mundur Itu saya kira normal Karena kalau misalnya kemudian mereka yang keluar Juga pasti orang-orang yang mereka bawa untuk ikut bekerja sama Pasti akan ikut keluar Karena kan sudah tidak nyaman Karena mereka bawaan daripada masing-masing orang yang bekerja sama itu Berarti rumor pencurian resep itu gak benar emang ya? Kalau memang ada pencurian resep Apakah tidak seharusnya dilakukan upaya hukum dari sejak dulu? Karena resep itu kan juga menentukan Keberhasilan dari suatu dagangan Ya makanya ada juga resep-resep tertentu yang dianggap itu rahsia Misalnya itu juga bisa dipatenkan dan dilindungi Tapi kalau misalnya kemudian resep-resep yang bersifat umum Garam, cabai, bawang merah, bawang putih Misalnya seperti itu kan saya kira itu kan tidak spesifik Dan masalah itu juga gak pernah dipersoalkan Karena kalau memang ada suatu kejahatan pencurian Harusnya kan ada upaya hukum Tapi sampai hari ini kan tidak ada upaya hukum apapun Terkait dengan masalah hal-hal tersebut Kecuali sengketa tentang merek yang mana kami yang mengajukan buka tanpa batalan Karena mereka mendapatkan merek yang sama seperti yang kami dapatkan Bang, ini bang sekarang bang Masalah kemarin yang preskone kemarin dari pengacaranya apa itu Kata akan melaporkan pihak Jordi Kalau misalnya terkait dengan masalah akan melaporkan klaim kami Jordi Itu kan hak setiap orang Kan siapapun orang boleh saja Kalau merasa dia dirugikan dan kemudian dia melakukan upaya hukum Baik melalui gugatan dan laporan kan itu sah-sah saja Nah, cuma sekarang kan tinggal kita lihat Apakah ada perbuatan melalui hukum yang dilakukan oleh Jordi Sehingga dia patut untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian Itu yang harus kita cermati Kalau mengenai masalah pernyataan Jordi Yang saya ingat pada waktu preskone sih Dia hanya mengatakan ingin mengklarifikasi Bahwa tidak betul kalau dia dibilang menolak Tiga kali untuk hadir dalam undangan pembicaraan damai Dan dia justru mengatakan Tadi pun saya masih ketemu Jadi itu kan sebagai satu sanggahan Bahwa kalau memang ada informasi bahwa dia menolak Tidak betul dia menolak Yang saya lihat seperti itu Dia tidak bilang juga siapa yang menyatakan dan yang menuduh ada penolakan itu Nah, tapi itu pun kan kembali kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan itu Ya, dia memang punya hak untuk melakukan upaya hukum apapun Kalau kita merasa tidak melakukan sesuatu yang salah Kan seharusnya kan tidak perlu khawatir Jordi juga mungkin Merasa ya Tidak khawatir Karena memang Yang dia maksud itu adalah Ingin mengklarifikasi Kalau memang ada berita-berita Ada rumus-rumus Ada omongan bahwa dia menolak Dia ingin mengatakan dia tidak pernah menolak Itu kan ada klarifikasi Kondisi Ruben dan Jordi saat ini bagaimana Bang? Kita menolakkan ya Karena ada polemik seperti ini Kita baru mengalami suatu masalah nasional COVID-19 Yang berdampak kepada ekonomi dunia Ekonomi Indonesia Termasuk bisnis kita yang ada di Indonesia Yang kena impact langsung itu pasti tentu restoran-restoran Dan juga rumah-rumah makan ya Ini juga sebenarnya sudah menjadi suatu persoalan Tiba-tiba ada masalah ini yang lagi rame diberitakan di media-media Tentu itu juga akan menambah beban pikiran Itu tentu pasti akan menelahkan Tadi apakah Jordi sudah tahu Bang Kalau akan dilaporkan oleh? Saya tidak tahu Apakah Jordi sudah tahu atau belum tahu Karena Jordi belum ada bicara apapun terkait dengan masalah itu ke saya Hanya saja kemarin dia bilang Kok sekarang setelah koruben Dia dibilang mencuri resep Misalnya kok sekarang saya yang Mau dilaporkan Cuma ngomong begitu ke saya Tapi kan saya kan tidak punya Waktu yang cukup juga untuk melihat semua pemberitah-pemberitah Karena saya juga ada pekerjaan lain Itu yang harus saya kerjakan Bang, tapi sejauh ini Ruben sempat curhat tidak sih Keabang menjalani permasalahan ini Sampai mungkin ya streslah Memikirkan Oh pasti Pasti Seperti yang tadi saya katakan itu Menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja Itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat Kan kita sama-sama tahu Kemarin Jordi juga bilang kan Sampai ada pengurangan karyawan 2.500 2.500 ya kata Jordi Jadi ini saja kan sudah merupakan suatu beban Bagaimana supaya perahu ini Kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik Orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik Nah tiba-tiba naik berita Yang seperti itu tentu ini akan membuat pikirannya dia jadi tambah berat Apalagi untuk mengklarifikasi dan meyakinkan mitra-mitra bahwa sebenarnya kita bukan Tidak punya dasar legalitas ketika melakukan usaha itu dengan menggunakan merek itu Nah ini menyerahkan semuanya ke Jordi Kan selama ini kan Ruben tidak pernah muncul Apakah memang dia ada kekhawatiran ketemu dengan media Atau memang ini memang tanggung jawabnya Jordi Jadi kan ini kan kalau bicara mengenai masalah bisnis Bicara mengenai masalah geprek bensu Bicara mengenai masalah legalitasnya Ini kan semuanya berkaitan dengan PT. Onsupangan Perkasa Dan CEO daripada PT. Onsupangan Perkasa kan adalah Jordi Jadi memang ini adalah tanggung jawab Jordi untuk melakukan klarifikasinya Sebagai orang, sebagai pimpinan dalam perusahaan tersebut Tapi misalnya hubungan PT. Makan Sampai Kenyang sama PT. Ain Beprek Bensu itu seperti apa sih? Tidak ada hubungan Karena kan awalnya mereka memang ingin bekerja sama Ketika mereka ingin bekerja sama Mereka sepakat PT yang akan mereka gunakan itu adalah PT. Makan Sampai Kenyang Brandnya adalah Ain Beprek Bensu Kan begitu ya Dari mana Ain Beprek Bensu itu kita sudah sama-sama lihat dari chatnya Jadi tidak perlu saya jawab lagi ya Hanya saja ini kerjasama yang diawali dengan perjanjian kerjasama ini Tidak bisa diteruskan Sampai berdirinya sebuah PT Mereka sudah kemudian memilih untuk menempuh jalan masing-masing Ketika sudah menempuh jalan masing-masing itulah Lahir Geprek Bensu Di bawah PT. Onsupangan Perkasa itu Dan juga PT. Ayam Geprek Bensu Jono Nah cuma kalau misalnya kita bicara tanggal Main-main tanggal Akta pendirian daripada PT. Ayam Geprek Bensu Jono itu kan Di Maret ya Di Maret 2017 ya Sementara mereka bekerja sama Dan membuat perjanjian kerjasama ini Dengan akan menggunakan brand Ayam Geprek Bensu kan baru di Juli Itu yang kemarin Jordi ngomong Apakah mereka sudah punya PT ini dulu Diam-diam Kemudian membuat perjanjian kerjasama lagi Supaya ada muncul air yang Geprek Bensu Jono tadi itu Atau seperti apa Jordi tidak bisa jelaskan Tapi yang Jordi tahu Kerjasama mereka itu harusnya diawali dari perjanjian kerjasama ini Balik lagi sedikit Bang Ke Ruben Apakah Apa Stresnya dia sampai ingin Apa namanya Sampai konsultasi ke psikolog kah Atau masih bisa diatangani sendiri Bang Kalau Stresnya itu sampai dia harus berkonsultasi ke psikolog Saya tidak pernah Dapat informasi itu dari Ruben Tapi Minggu lalu di hari Sabtu siang Memang Ruben datang ke rumah saya Untuk menerahkan sertifikat-sertifikat ini Dalam kepentingan klarifikasi Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang Tidak bisa tidur Kepikiran Kok bisa seperti ini Kok langsung ditanya langsung seperti ini Seolah dia itu Yang mengambil alih tanpa dasar Padahal sejarahnya kan Kalau kita lihat kan Sudah jelas nih Itu yang menjadi beban pikirannya dia Tapi setelah ngomong-ngomong dengan Saya Terus kemudian Kita Sudah mulai memikirkan Kira-kira apa sih Langkah-langkah yang bisa kita lakukan Yang pertama tentu adalah keluar Untuk menggunakan hak jawab Jangan diem terus Karena kalau diem terus Bisa dianggap Seolah Beritanya Apa itu benar Kan begitu Nah itulah makanya kita Menggunakan hak jawab kita Kita klarifikasi Dan sampai akhirnya Sekarang mungkin Kondisinya Ruben Sudah sedikit lebih baik Karena sudah ada berita yang berimbang Masyarakat juga sudah semakin jelas Oh ternyata Ruben Buka usaha itu Ada sertifikatnya Bukan sekedar hanya Nama-nama saja Semuanya jelas Secara legalitasnya Nah makanya Kalau misalnya kemudian Kalau kita bicara kalah dan menang Ya itu yang saya Guyurkan saya Seperti itu Kalah belum tentu salah Menang belum tentu benar Kan begitu Karena ya ini tadi Tapi ya kembali lagi Tetap kita tidak mau intervensi Dan mengkomentari Putusan Pengadilan Karena itu tidak pantut Apapun yang menjadi Komentar kami Itu akan kami tuangkan Dalam memori Peninjuan kembali kami Nantinya Kan begitu Support keluarga sendiri Bagaimana Pak Sarwenda Kalau support keluarga Sudah pasti Semua keluarga Pasti akan saling Men-support Yang seperti saya tahu Jordi juga Men-support Ruben Agar tetap Tenang Dan tidak terlalu Panik Sarwenda juga seperti itu Anak-anak juga seperti itu Saya juga seperti itu Jadi memang Itulah gunanya Berkomunikasi Itulah gunanya Untuk saling Bertukar pikiran Dan Memperbagi Berbagi Beban pikiran Karena itu Membuat Orang-orang yang ada di sekitar kita Orang-orang yang terdekat dengan kita Bisa memberikan Masukan-masukan Kata-kata bijak Yang menimbulkan semangat kita Nah Bang Minolus ini Lihatnya gimana Karena belum lama Ruben terpaksa melepas Sekitar 2.500 karyawan Karena Covid Sekarang ditimpa lagi Masa ini Abang lihat Gimana struggle-nya Ruben dan Jordi Menghadapi ini Ya Mereka cukup struggle Artinya dengan mereka itu Mau keluar Untuk menggunakan Hak jawabnya mereka Dan kemudian Walaupun sudah ada Pemberitaan itu Naik di permukaan Yang diawati dari kumparan Dan press code Pihak sana Itu juga Tidak mengalami Ruben Untuk tetap Memenuhi undangan Bertemu Untuk mencari solusi Yang terbaik Meskipun setelah itu Tetap Jordi Menggunakan Untuk mengklarifikasi Jadi sebenarnya Kalau dari sisi seperti itunya Semuanya masih berjalan dengan baik Ya Cuma karena Sudah terlanjur Pemberitaan Dan masyarakat sudah terlanjur Beropini-beropini Nah opini-opini ini Yang kita perlu luruskan Makanya kita juga Ingin mengklarifikasinya Mana yang lebih kuat bang? Jordi atau Ruben Menghadapi masalah ini bang? Jordi mungkin kan Masih fokus Ke Usaha Ya Mungkin juga Belum dibebani Dengan masalah-masalah lain Masalah keluarga Masalah yang Kalau Ruben kan Pasti sudah Banyak beban pikiran Selain masalah usaha Masalah pekerjaannya dia Sebagai Apa Entertainer Gitu ya Dan juga Keluarga Ya juga Masalah-masalah yang lain Jadi tentu Beban Yang dipikirkan itu Lebih banyak yang dipikirkan Oleh Ruben Itu tentu memberikan dampak Yang Lebih Berat Daripada orang Yang mungkin Yang dipikirkan Masih Hanya seputar Usaha Tapi diantara Jordi Apa Ruben itu Mantau Sosmet juga Dalam arti Kayak Comment-comment netizen Ada juga banyak Yang mendukung Masih juga Kalau Ruben Sebenarnya Dia tidak mau Lagi Ini ya Dia Menghindari Untuk membaca Komen-komen Gitu ya Karena kan Terlanjur trending Semua komen Jelek Jadi dia Tidak mau Bahasa lagi Terganggu Terganggu Pikirannya Jadi kadang-kadang Dia tanya Bang gimana Saya bilang Saya baca beberapa Yang ketika Saya waktu Senggang Sudah agak Lumayan Sudah ada Berimbang Sudah tidak Terlalu Memojokkan Ruben Kalau Jorbi Saya kira Mungkin Di waktu-waktu Luangnya Dia juga Pasti akan Melihat Tapi Itu cukup Berpengaruh Maksudnya Lumayan menenangkan Jelas dong Kalau misalnya Karena kita Tidak klarifikasi Akhirnya orang Tidak tahu Apa yang Menjadi fakta Sebenarnya Akhirnya Semua Memberikan Komen Yang miring Pastikan Itu kan Sok banget Nah setelah Kita klarifikasi Kita tunjukkan Sertifikat-sertifikat Dan historis Yang ada Masyarakat Akhirnya sadar Oh ternyata Seperti itu Ya Yang tabah Ayah Ruben Uncle Jordi Ya ini kan juga Memberikan semangat Saya kira Seperti itu Tambahin lagi Boleh gak sih Kalau dibilang Bahwa Kejadiannya adalah Pihak sebelah Pihak sebelah Memanfaatkan momentum Kita gak meroketnya Nama-anggap Frequency Saya kan gak bisa Menghakimi Saya tidak bisa Menyimpulkan Ada orang yang Memanfaatkan Dan dimanfaatkan Apapun bisa saja Terjadi Namanya juga Dalam dunia usaha Dan bisnis Saya kira Seperti itu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax